Dan ini adalah keuntungan ketika kita menggunakan tarif normal PPA badan. Ketika kita mempunyai CIV setelah 4 tahun maupun PT setelah 3 tahun, menggunakan tarif PP23,5% dari omset, lalu akan beralih menggunakan tarif normal. Tarif normal yang saya maksud adalah kita menggunakan tarif PPA badan pada umumnya yaitu 11% dari laba bersih sampai omset 4,8M, 4,8M sampai 50M, menggunakan tarif 11-22% dari laba bersih, tarif 31E, dan juga di atas 50M per tahun omsetnya, kita menggunakan 22% dari laba bersih. Keuntungannya adalah ketika CIV atau PT kita rugi, itu tidak perlu bayar pajak. Ketika kita rugi memang tidak wajib untuk membayar pajak, tetapi ketika rugi itu terus menerus selama kurang lebih 3 tahun, maka CIV atau PT kita masuk dalam kategori resiko tinggi, artinya rawan sekali untuk diperiksa pajak. Ya, it's okay. Kalau memang mau diperiksa, ya diperiksa aja. Ketika kita rugi, tidak wajib untuk mempunyai pajak, tapi kerugian itu malah bisa dikombensasikan dengan keuntungan kita selama 5 tahun ke depan. Sebagai contoh, ketika kita mempunyai kerugian tahun 2023 100 juta, maka ketika tahun 2024 kita itu mengalami untung 300 juta, maka kita tidak wajib untuk membayar pajak 22% dikali 300 juta, tetapi 300 juta lebih bersih kita dikurangi dulu dengan komensasi kerugian di tahun lalu. 300 kurangi 100, tinggal 200. Nah, 200 juta inilah yang nantinya dikarikan dengan tarif pajak badan kita. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada hal yang ingin dikonsultasikan, jangan ragu untuk menghubungi kita. Ikat pajak, ingat tetap. Sampai jumpa. Terima kasih.